Selang di pra-peradilan, kuasa hukum Pegi Setiawan berencana menggugat balik Polda, Jawa Barat. Selama ditahan di Mapolda, Jabar, Pegi tak bisa bekerja dan namanya sempat tercoreng. Gugatan perdata ini masih dalam perbincangan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Langkah ini ditempuh karena dalam putusan hakim tak membahas soal kompensasi yang diterima Pegi akibat menjadi tersangka kasus pembunuhan. Selain itu, sepeda motor Pegi juga disita polisi sejak 2016. Bisa saja kami menuntut uang sewa sepeda motor. Jadi misalnya satu motor itu sewanya per hari Rp30.000, hitung Rp30.000 aja misalnya. Nah kali 365 hari, kali 8 tahun, kali 8. Nah satu motor itu bisa kurang lebih Rp87 juta. Nah itu dikali 2, ada 2 motor loh. Nah 2 motor itu satunya mirip Pak Suparman. Ininya adiknya ibunya Pegi kan, atau pamannya Pegi. Nah itu kan material ya. Kemudian imaterialnya terkait ditangkapnya Pegi Setiawan ini kan penyidik dalam jawabannya di peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis, forensik, bahwa Pegi ini berbohong, kemudian cenderung melakukan tindak pidana. Pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan. Memantaskan agar Pegi ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Pegi. Merasa malu, baik Pegi maupun keluarganya merasa malu. Ya dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil, tapi faktanya ini diputus di peradilan, Pegi bukanlah. Tersangkanya tidak sah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial, bisa tuntut secara imaterial. Yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa jadi 5 miliar. Nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana.